Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-08 Rupa-rupanya di aku hatir aku nanti berlaku nekat pula Selama dua hari terus-terusan dia jaga aku Ugie bercerita lebih jauh Dia matangi sendiri bahan makanan untuk aku dahar Aku melainkan menangis, tidak sedih aku layani dia Hari ketiga lewat, datang hari keempat Dalam empat hari saja, aku telah jadi kurus bukan main Ia masaki aku daging kuah Dengan sabar ia bujuki aku untuk dahar daging kuah itu Tetap aku tidak perdulikan padanya Tiba-tiba dia jambak aku untuk bikin kepalaku melenggak Hidungku terus ditutup Sesudah mana, selagi mulutku terpentang Dia paksa cekoki kuah daging itu Secara demikian, mau atau tidak Aku kena tenggak separuh dari isinya mangkok Baru setelah itu, ia tidak jambak Pula padaku Dengan sengaja aku sembur mukanya Aku ingin bikin dia gusar Supaya dia bunuh aku Sebab tak ingin aku nanti diperkosa dia Tak sedih aku diperlakukan sebagai kedua nso Yang dijual pada rumah hina Sedikitpun ia tidak gusar Ia tertawa saja Dengan sabar ia susuti mukanya Ia awasi aku dengan diam saja Baru kemudian dia menghela nafas Malam itu dia rebahkan diri di mulut gua Aku hendak nyanyikan satu lagu Apakah suka dengar dia kata padaku Aku tidak suka dengar Aku jawab dia Dengan tiba-tiba dia kegirangan hingga dia lompat berjingkrakan Aku sangka kau gagu Kiranya kau bisa bicara karanya gembira Di luar keinginanku, aku tertawa Aku anggap lucu yang dia sangka aku tidak bisa bicara Kemudian secara mendamperat Aku kata padanya Siapa yang gagu? Bertemu sama orang jahat Aku memang tidak sudi bicara Dia tidak layani aku bicara Sebaliknya dengan suara muluk Dia nyanyikan satu lagu pegunungan Dia nyanyi terus Sampai lanjut malam Hingga seng rembulan muncul dengan keindahannya Masih saja dia bernyanyi Seumurku, aku hidup terkurung di dalam rumah Mana pernah aku dengar nyanyian semacam itu Itulah nyanyian percintaan di antara orang-orang lelaki dan perempuan Kau tidak sudi dengarkan Tapi toh kau dengari Bukan mendadakkan unulem yang campur bicara Siapa mempunyai kesabaran akan dengarkan cerita burukmu ini Lantas dia bertindak keluar pasaban Tindakannya lebar Tentu dia pergi untuk mengadu pada Yaya semua Kata Cheng Cheng Biar saja, aku tidak takut sahutun Jie Kalau begitu, ibu Hayo lanjuti ceritamu Seng putri minta Kemudian lagi, dengan lapat-lapat aku ketiduran sendiri Ugie melanjuti Besoknya pagi aku mendusi Aku tidak lihat dia Aku lantas memikir untuk minggat Tapi setelah aku melongok ke mulut gua, aku putus asa Gua itu berada di puncak bukit, di sebuah lamping, di empat penjurunya, tidak ada jalanan untuk turun Cuma orang-orang sebagai dia, yang sempurna ilmu silatnya dan bisa ilmu mengentengkan tubuh, bisa naik dan turun dengan merdeka Kira-kira tengah hari, dia pulang Dia bawakan aku banyak barang perhiasan, yang cie dan putpur Aku tidak inginkan itu, aku jumput, aku lemparkan ke dalam jurang Dia tidak gusar, malah dia gembira sekali Kapan seng malam sampai, kembali dia bernyanyi untukku Di lain harinya, dia pergi untuk kembali dengan bawakan aku banyak barang mainan Antaranya anak ayam yang berciap-ciap dan anak kucing yang mengeong-geong Juga anak burung dan anak kura-kura yang merayap pergi datang Tentu saja tak tega aku akan lemparkan semua binatang itu ke dalam jurang Dia rupanya ketahui perasaanku itu Maka hari itu, terus seantro hari, dia temani aku memain dengan keempat binatang itu Yang kita pun kasih makan Malamnya, kembali dia nyanyi untuk aku dengari Melihat yang dia tidak niat ganggu aku Aku menjadi sedikit lega, hingga aku jadi suka juga dahar Hanya sampai lebih dari satu bulan, tetap aku tidak suka bicara dengannya Meskipun demikian rupa sikapku terhadapnya, tidak pernah dia hunjuk kegusarannya Terus-menerus dia bersikap lemah-lembut terhadapku Sekalipun ayah dan ibuku belum pernah berlaku baik sebagai dia terhadap aku Adalah pada suatu hari ketika dengan sekonyong-konyong datang perubahan atas dirinya Dengan tiba-tiba saja dia awasi aku dengan rupa bengis dan sikap mengancam Hingga aku jadi ketakutan, hingga aku menangis Dia awasi aku setian lama, lantas ia menghela nafas sendirinya Sudah, jangan nangis, dia bujuk aku akhirnya Pada malam itu aku pergoki dia menangis seorang diri Suaranya pelahan sekali, akan tetapi aku tahu Dia menangis dengan sangat sedih Dia menangis di luar gua Apa mau, malam itu turun hujan Dia tidak mau masuk kendati juga hujan turun dengan lebat Aku jadi tidak tega Mari masuk, aku kata padanya Dia tidak perdulikan ajakanku itu Kenapa kau menangis aku tanya pula Secara mendadak saja dia menyahuti Dengan bengis, besok adalah hari ulang setahun dari matinya ayah, ibu, encien dan kedua kandaku Dalam itu satu hari saja, seluruh keluarga ku musnah terbinasa dalam tangannya seorang dari keluargamu Maka besok aku mesti bunuh lagi orang keluargamu, sedikitnya mesti satu jiwa Sekarang ini rumahmu dijaga sangat keras dan kuat Keluargamu sudah minta bantuannya Li Cue Eto Jin dari Ngo B.Y.P. dan Cheng Beng Siansu dari Siao Lin Pei Tapi aku tidak takut habis mengucap demikian, dia lantas pergi Dia pergi sampai maghrib di hari yang kedua, masih dia belum kembali Tanpa merasa aku jadi senantiasa ingat dia Diam-diam aku mengharap-harap pulangnya dia Diam-diam ceng-ceng lirik Sin Cie Akan lihat orang memandang hina atau tidak kepada ibunya itu Akan tetapi ia dapati pemuda itu duduk dengan tetap tenang dan perhatiannya sangat tertarik Menampak demikian, diam-diam ia merasa girang Ugie melanjuti, selagi cuaca mulai menjadi gelap, dia masih belum kembali juga Dua-tiga kali aku telah melongok ke mulut gua Ketika untuk keempat kalinya aku melongok pula Aku tampak tubuh empat orang di atas puncak Kelihatannya bagaikan bajangan saja Mereka itu sedang saling kejar Aku coba mengawasi dengan teliti Maka akhirnya, dengan samar-samar, bisa juga aku mengenalinya Orang yang terdepan adalah dia Lalu satu imam, disusul sama satu pendeta yang menyekal sebatang siantung Tongkat yang panjang sebagai toya Orang yang keempat ada ayah dengan senjatanya yang istimewa Tongkat berkepala naga-nagaan Dia sendiri cekal pedang Kim Coakiam Sendirian saja dialayani tiga lawan Nampaknya dia terancam bahaya Sebab sesampainya di puncak itu Mereka lantas bertempur Sekarang aku dapat melihat terlebih tegas Pendeta yang bersenjatakan tongkat itu lihai sekali Ia dapat mendesak Akan akhirnya mengempelang dengan tongkatnya itu Aku kaget hingga aku menjerit Sebab aku lihat dia telah sangat terdesak Aku khawatir dia tak dapat menghalau bahaya Tapi dengan pedangnya dia bisa menangkis Malah tangkisa itu membuat sapat ujungnya tongkat Ayah dapat dengar jeritanku Ia menoleh ke arah aku Lantas ia tidak berkelahi lebih lama Ia berlari-lari menuju aku Menampak sikap ayah Dia jadi sibuk sekali Dia desak kedua lawannya Itu imam dan pendeta Lantas dia tinggalkan Untuk dia susul ayah Karena ini dia pun dikejar kedua orang beribadat itu Tidak lama sampailah mereka dilembah Dimana dia telah dapat mencanda ayah Untuk cegah ayah mendekati aku Dia serang ayah Hingga kembali mereka berdua jadi bertempur Baru beberapa jurus Si imam dan si pendeta pun sudah datang Dia orang lalu mengepung pula padanya Ayah lantas gunai ketika untuk menyingkir dari pertempuran itu Untuk ia berlari-lari pula ke arah aku Selama itu Mereka telah mendatangi aku semakin dekat Aku gerang sekali Ayah, lekas aku teriaki ayahku Sebagai orang kalap Dia desak kedua lawannya Lalu dia lari akan susul ayah Dia berhasil dia serang ayah dengan hebat Hingga ayah terdesak mundur Sebentar saja Ayah jadi terancam bahaya Selagi aku berpikir untuk lari kepada ayah Untuk tolongi dia Si imam dan si pendeta sudah menyusul pula Maka kembali mereka bertempur pula Eh, Gie, bagaimana dengan kau ayah teriaki aku? Aku tidak kurang suatu apa, ayah Jangan khawatir, aku jawab Baik ayah bilang Nanti aku bereskan dahulu ini Kancap bertiga mereka kepung pula dia Kim Cho Al-Long Kun, terdengar suaranya si imam dari Ngo B.Y.P Aku hendak bicara denganmu supaya kau mengerti Kami dari Ngo B.Y.P tidak bermusuh Denganmu, kita tidak punya sangkutan apa juga Tapi sekarang aku telah campur tahu urusanmu Ini melulu disebabkan perbuatanmu keterlaluan Aku janji akan tidak bantu siapa juga Asalkah suka hentikan permusuhan Supaya selanjutnya kau tidak satroni pula keluargaun Aku ingin supaya urusan diselesaikan mulai hari ini Sambil kertak gigi Aku dengar dia menjawab Habis, apa aku tidak boleh balas sakit hatinya ayah dan ibuku Encien dan kandak-kandaku demikian tanyanya Kau sudah binasakan banyak jiwa Aku anggap pantaslah kau merasa puas Kata si imam Aku minta Dengan memandang mukaku Sukalah kamu kedua pihak Habiskan persengketaan ini Tapi dia tidak menjawab Malah dengan tiba-tiba dia serang si pendeta Karena ini Lagi-lagi mereka jadi bertempur Senjatanya si imam ada lihai Imamnya sendiri berilmu silat tinggi Di samping dia Tongkatnya si pendeta perdengarkan suara angina meneru-deru Tongkat itu masih bisa digunai dengan sempurna Walaupun ujungnya sudah terkutung Aku lihat dia terancam Dia mandi keringat Dia terdesak Tiba-tiba aku tampak dia sempoyongan Hampir-hampir dia rubuh terguling Justru itu Tongkatnya si pendeta menyambar Masih dia bisa luputkan diri dari bahaya dengan berkelit miring Justru karena dia berkelit Dia dapat lihat mukaku Menurut keterangannya belakangan Hari itu dia sudah sangat letih Urat-uratnya lemas semua Akan tetapi kapan dia dapat lihat aku Dan dia dapat perasaan aku sangat memperhatikan padanya Tiba-tiba bangkitlah semangatnya Tenaganya jadi kumpul pula Maka ketika dia bikin perlawanan lebih jauh Kim Cho Aki yang menjadi sangat berbahaya Nona Un Jangan takut dia serukan aku Kau lihat entah bagaimana dia telah gunai senjatanya Mendadak terdengar si pendeta keluarkan jeritan yang menyeramkan Tubuhnya rubuh Lalu bergelundungan ke bawah Kemudian ternyata batok kepalanya yang gundul telah tertancap Bor Kim Cho Aki Ayah dan si imam jadi kaget Segera datang saatnya dia serang ayah Gunai ketika yang baik Si imam membokong dari belakang Tapi dia tidak kena ditikam berbokongnya Dalam ancaman bahaya itu Ia mendahulukan memutar tubuh Sambil berkelit Tangan kirinya diulur Dua jarinya menusuk kedua matanya si penyerang Sambil berbuat demikian Dia berseru keras Imam itu terkejut Lekas-lekas ia tunduk Untuk selamatkan diri dari totokan itu ke arah mata Selagi ia tunduk Lengan kanannya telah menyambar Itulah lengan yang menyekal pedang Tidak ampun lagi Tubuh si imam terbabat pedang Sehingga dengan satu jeritan mengerikan Di arubuh binasa Ceng-ceng berseru mendengar cerita ibunya itu Ia kagum Habis itu Dia kembali serang ayah Ketika itu muka ayah telah jadi pucat Hingga seperti tak ada darahnya Terang ia kaget dan jare Karena dapatkan dua kawannya Yang lihai telah dibinasakan dengan cepat Ayah menangkis secara sembarangan Tidak lagi ayah bisa mainkan tongkatnya dengan sempurna Aku lantas lari keluar gua Tahan Tahan aku berseru berulang-ulang Mendengar teriakan aku Dia berhenti menyerang Inilah ayahku Aku perkenalkan dia kepada ayah Dia pandang ayah dengan metle benis Kau pergi Aku kasih ampun padamu Ia kata pada ayah Ayah tercengang Lalu ia putar tubuhnya Untuk pergi Itu hari Seantara hari aku belum dahar Tubuhku lemas Ditambah dengan kaget Karena menyaksikan pertempuran hebat itu Dan berbareng aku gerang sekali Karena ayah dikasih ampun Mendada aku rubuh sendiri Dia lihat aku rubuh Segera ia lompat untuk kasih bangun padaku Aku tidak pingsan Selagi ia membungkuk Aku lihat ayah mengawasi dengan metle bersinar benis Tiba-tiba ayah ayun tongkatnya dipakai mengempelang bebokongnya Tentu sekali dia tidak menyangka Karena perhatiannya ada padaku Yang dia hendak tolongi Aku kaget Aku berseru Awas dia pun kaget Segera dia putar tubuh Akan tetapi tongkat sudah sampai Bebokongnya kena terhajar Syukur untuk dia Dia telah berkelit Serangan itu tidak parah Sambil putar tubuh Tangannya menyambar menyekal tongkat Yang dia dapat rampas Setelah mana Tongkat itu dilempar ke lembah Dia tidak berhenti sampai di situ Sambil merangsak Dia serang ayah Dengan kedua tangannya Ayah gugup Rupanya ia menyesal karena serangannya gagal dan ia kaget tongkatnya kena dirampas Ketika serangan datang Ia putus asa Bukannya ia berkelit atau menangkis Ia justru berdiam seraya tutup kedua matanya Dengan mendadak saja Dia tarik pulang serangannya Dia menoleh kepadaku Lantas dia menghela nafas Kemudian dia pandang ayah dan kata Lepas kau pergi Jangan tunggu sampai pikiranku berubah Nanti kau tak dapat ampun lagi sampai di situ Tanpa bilang apa juga Ayah putar tubuhnya Akan angkat kaki sambil berlari-lari Dia awasi ayah pergi Lantas dia menoleh kepadaku Tiba-tiba ia muntahkan darah Darahnya menyemprot ke bajuku Cheng Cheng terkejut hingga ia keluarkan seruan tertahan Kemudian Sam Ye A Ye A tak tahu malu katanya Depan berdepan dia tidak berani lawan musuh Dia membokong dengan tangannya yang jahat Tung Ye menghela nafas Sebenarnya dia adalah musuh kita Katanya Melanjuti Dia pun telah binasakan beberapa puluh orang dari keluarga kita Akan tetapi melihat dia dibokong Tak dapat aku diam saja Makanya aku sudah berseru Mungkin ini yang dinamakan takdir celaka Habis itu dengan sempoyongan Dia bertindak ke dalam gua Lantas dia ambil lobatnya untuk terus dimakan Masih beberapa kali ia muntahkan darah Aku kaget dan berkhawatir Sehingga aku menangis sendiri Dia terluka akan tetapi dia gembira Kenapa kau menangis dia tanya aku Sebab kau terluka parah Jawabku Dia tertawa Jadi kau menangis untukku tanyanya pula Aku berdiam Aku tidak menjawab Tetap aku berduka Sebentar kemudian Dia kata padaku Sejak semua anggauta keluarga ku dibunuh oleh pamanmu yang ke-6 Sejak itu sudah tidak ada lagi orang yang menaruh perhatian atas diriku Yang menyayangi aku Hari ini aku telah bunuh lagi satu kandamu cintong Maka itu sama sekali sudah berjumlah 40 orang yang aku binasakan Sebenarnya masih ada 10 orang lagi Yang mesti jadi korban pembalasanku Akan tetapi sekarang Memandang kepada air matamu Aku janji aku akan hentikan pembunuhan terlebih jauh Nyata masih adakah seorang yang memperhatikan aku Aku menangis saja Aku tidak jawab dia Juga orang-orang perempuan keluargamu Sejak hari ini aku tidak akan ganggu pula Demikian dia kata lagi Kau tunggu sampai lukaku ini sudah sembuh Aku nanti antar kau pulang Masih aku berdiam Tak tahu aku apa perasaanku saat itu Aku cuma merasa lega yang dia telah berjanji Untuk hentikan pembunuhan-pembunuhan terlebih jauh Sejak itu selanjutnya Beberapa hari Akulah yang masak nasi dan masak air Dengan sungguh-sungguh aku rawati dia Ugie cerita lebih jauh Pada suatu hari Dia pingsan Terus selama satu hari Dia tak sadar akan dirinya Aku jadi berkhawatir Aku khawatir dia bakal tak ketelungan Aku lantas menangis Menangis saja Sampai kedua mataku pada merah dan bengul Selagi aku menangis Sekonyong-konyong dia buka matanya Dia tertawa Tidak apa Tak nanti aku mati Katanya Selang lagi dua hari Benar-benar kesehatannya mulai pulih Dia bisa bangun dan jalan-jalan Itu malam dia beritahukan aku Sebetulnya luka bekas bokongan ayah ada hebat sekali Akan tetapi ia tertolong obat dan kuat hatinya Dia bilang Asal dia mati Aku pun bakal mati kelaparan Seorang diri Pasti aku tidak bisa berlalu dari gua itu Di lain pihak Tidak ada orang dari rumahku yang berani datang menyatroni Kalau tidak Selama itu tentulah sudah ada datang orang Entah siapa Aku anggap dia omong dari hal yang benar Ibu Ceng-Ceng kata Dia berlaku baik sekali kepadamu Dia ada orang baik Setelah mengecap demikian Nona ini menoleh pada Sim Cie Anak muda ini merasakan mukanya panas Ia melengos ke lain arah Dengan pelahan-lahan kesehatannya maju terus Ugie mulai pula Selama itu Suka sekali dia berbicara dengan aku tentang masanya kanak-kanak Dia bilang bagaimana ayahnya, ibunya, eh sangat sayang dia Bagaimana kedua engkonya, encuainya, sangat menyinta dia Katanya pernah satu kali dia jatuh sakit sampai ibunya tidak tidur tiga hari tiga malam Akan tetapi pada suatu malam Liok Suok Su telah bunuh ibunya itu Ayahnya, saudara-saudaranya di luar aku lihat dia kejam dan telengas Akan tetapi berbicara tentang kekeluargaannya Nyata ia ada berbatin baik, halus martabatnya Begitulah ia perlihatkan aku sepotong otto merah yang tersulam indah Dia kata, itulah otto sulaman ibunya sendiri ketika dia masuk umur satu tahun Selagi mengucap demikian Ugie rego sakunya dari mana ia keluarkan otto yang ia omongi itu Yang ia letaki di atas meja Sinciliat otto itu tersulam satu bayi montok tanpa pakaian Wajahnya manis dan sangat menyenangi Sulamannya sendiri benar-benar indah Tiba-tiba ia terharu sendirinya Ia jadi ingat, sejak masih sangat kecil Ia sudah tidak punya ayah dan ibu Sering-sering dia nyanyikan lagu pegunungan untuk aku dengari Kembali Ugie melanjuti Di waktu senggangnya, dia ambil kayu untuk dibikin menjadi barang-barang permainan untukku Dia kata aku adalah satu bocah yang tak mengerti apa-apa Akhir-akhirnya dia sembuh seluruhnya Akan tetapi, walaupun sudah sembuh, aku lihat dia tidak punya kegembiraan Aku jadi haran Pada suatu hari, aku tanyakan sebabnya Jawabannya mengherankan aku Dia bilang dia merasa tidak tegah meninggalkan aku Kalau begitu baiklah aku berdiam terus Di sini menemani kau kataku tanpa berpikir lagi Mendengar perkataanku itu, dia jadi girang bukan main Dia pergi ke puncak, dia loncat naik turun di sebuah pohon kayu besar Dia berjingkrakan, dia jumpalitan bagaikan kera Kemudian dia beritahukan aku, dia telah dapatkan selembar peta dari suatu tempat di mana ada disimpan banyak emas dan barang permata Katanya ketika dulu pangeran Yan Ong rampas tahta kerajaan Dari Pak Hia ia menerjang ke Lam Hia Baginda Tian Bun kabur dari kota raja Sebelum kabur, raja itu telah pendam harta besarnya di suatu tempat rahasia Setelah naik tahta, Yan Ong coba cari harta itu di seluruh kota Lam Hia Tidak ada hasilnya Kemudian Yan Ong utus Sempo Taikam beberapa kali berlayar mengaruni samudera Ke selatan, katanya untuk membuat penyelidikan di mana Kaisar Tian Bun bersembunyi Tapi sebenarnya guna cari harta itu, diam-diam sinciye manggut-manggut sendirinya Jadi itulah peta yang aku dapatkan dalam kitab Kim Choa Pit Kip, pikirnya Itu jadi ada peta yang melukiskan tempat rahasia itu Dia ceritakan padaku bahwa seumur hidupnya Kaisar Beng Seng C.O.U tetap tak dapat cari peta itu Adalah setelah berselang beberapa ratus tahun, secara kebetulan saja, dialah yang mendapatinya Setelah sekarang dia sudah puas menuntut balas, dia hendak mulai cari harta karun itu Dia janji, begitu lekas dia berhasil mendapati harta besar itu, dia bakal kembali untuk sambut aku Maka itu, katanya, sekarang dia hendak antarkan aku pulang Nyonya ini berhenti sebentar, ketika sesaat kemudian ia melanjuti, ia ada sengit sekali Dia kata, ketika aku sampai di rumah, semua orang pandang hina kepadaku Aku jadi mendongkol dan gusar sekali Aku sebal terhadap mereka Mereka tidak punya kemampuan untuk melindungi satu gadis keluarganya Setelah aku pulang dengan tubuh putih bersih, mereka perhina aku Maka itu selanjutnya aku tidak perdulikan mereka Tak suka aku bicara dengan mereka itu Ibu, kau berbuat benar, kata Ceng Ceng Setelah tiga bulan aku berada di rumah, selama mana aku harap-harap dia Bercerita pula Unjie Pada suatu malam aku dengar suara nyanyian lagu pegunungan di luar jendela kamarku Aku kenali baik sekali suara nyanyian itu Dia datang Lekas-lekas aku buka jendela, aku kasih dia masuk Pertemuan ini ada sangat mengirangkan aku Dan malam itu, kami berdua lantas hidup sebagai suami istri Hingga kemudian, anak, terlahirlah kau Perangkapan jodoh itu telah terjadi karena keinginanku sendiri Sampai sekarang aku tidak menyesal karenanya Orang bilang dia perkosa aku, itulah tidak benar Ceng Ceng, selama setian lama itu ayahmu tetap berlakukan baik padaku, kami Berdua sangat saling menyinta Selama itu dia selalu hormati aku Belum pernah dia paksa aku Diam-diam sincie puji keberaniannya nyonya ini Ia pun terharu untuk dengar riwayat percintaan yang demikian sulit Rupa-rupanya, dengan kedatangannya ini Hei-e lociampue telah dapatkan tempat rahasia dari harta besar itu Kata sincie Nyonya itu manggut Dia bilang dia masih belum dapat cari sahutnya Akan tetapi dia kata dia sudah dapatkan endusan hingga dah merasa Segera dia akan dapat mencarinya Maka itu kami telah berdamai untuk di hari kedua Pagi-pagi, pergi minggat Di luar tahu kami, pembicaraan kami itu ada yang curi dengar Besoknya fajar sebelum terang tanah Aku sudah lantas siapkan pakaian ku Aku pun telah tinggalkan sepotong surat untuk ayah Di saat kami hendak berangkat Tiba-tiba ada orang ketuk pintu kamarku Pasti sekali aku kaget dan takut Jangan khawatir, dia kata padaku Biar dalam kepungan satu pasukan perang Kita kaan dapat noblos keluar lantas saja dia buka pintu Yang ketuk pintu itu ada ayah bersama Toa Peh dan Jipeh bertiga Mereka tidak bawa senjata Malah pakaiannya pun tungsa Baju panjang yang dilapis makwa Baju luar yang pendek Kami heran memandang dandanan mereka itu Urusan kamu berdua aku sudah tahu Berkata ayah, inilah takdir celaka yang telah ditetapkan sebelum kamu terlahir Biarlah selanjutnya kita orang menjadi satu dengan lain Supaya tak usah lagi kita main angkat senjata Dia menyangka ayah semua khawatir dia nanti melakukan pembunuhan pula Dia bilang, kau jangan takut Aku telah berjanji dengannya untuk tidak bunuh lagi anggota-anggota keluargamu Walaupun demikian, tak dapat kamu berlalu dengan diam-diam Ayah bilang Adalah pantas apabila kau melamar dengan terang dan menikah dengan upacara Dia girang sekali mendengar kata-kata ayah Tidak taunya dia kena terjebak ayah Jadi ayahmu dusakan dia, bukankah sinciye tanya? Ugie manggut Ayah lantas berikan dia tempat di kamar samping Nyonya ini melanjuti Segala apa segera diatur untuk perayaan pernikahan Dia ada cerdik sekali Semua arak, barang makanan dan air Yang ayah perintah suguhkan Lebih dahulu dia kasih anjing yang cobakan Tapi meski anjing makan itu tanpa akibat Dia masih tidak minum dan dahar itu Tidak dia cobai Dia tunggu sampai malam Semua itu dia buang keluar Untuk tangsel perutnya sendiri Dia pergi ke pasar ciol yang dimana dia beli barang makanan dan dahar Pada suatu malam ibu datang dengan semangkok bubur biji teratai Suguhkan ini pada Baba Mantu Ibu kata padaku Aku benar-benar tidak menduga suatu apa Aku sangka ibu menyayangi dia Dengan gembira aku bawa bubur teratai itu ke dalam kamarnya Dia pun girang sekali melihat aku datang dengan barang makanan Dia sambuti itu Tanpa curiga Dia makan bubur itu Dia baru mengirut beberapa kali Selagi dia bicara denganku Mendadakan air mukanya berubah menjadi pucat Segera ia berbangkit Oh, agi, hatimu telengas dia tegur aku Aku kaget tidak terkira Apa aku tanya? Kenapa kau racuni aku tanya dia? Sin Cie dan Ceng Ceng bergidik sendirinya Sekejap saja, seluruh paseban dan sekitarnya jadi sangat sunyi Akan tetapi sekejap saja juga Atau mendadak terdengarlah suara tertawa ramai dan menyeramkan yang datangnya dari luar paseban Kapan Sin Cie menoleh Dia tampak lima bersaudaraun sedang berdiri di luar paseban Agi Ye, Bagusun Beng San berseru Urusanmu yang busuk kau tuturkan kepada orang luar Apakah kau masih punyakan muka-mukanya Nyonya yang bernasib buruk itu menjadi pucat dan merah bergantian Ingin dia bicara tetapi tercegah sendirinya Maka ia lantas menoleh kepada Sin Cie dan putrinya Sudah sembilan belas tahun, belum pernah aku omong sepatah kata Jua dengan ayah, berkata dia, dan selanjutnya, aku pun tidak nanti bicara pula dengannya Aku tidak takut terhadap mereka Kau sendiri, kau takut atau tidak Engko Sin Cie tidak kenal takut Ceng Ceng jawab Bagus Kalau begitu, aku nanti bercerita terus kata Nyonya yang tak beruntung ini, yang sekarang tiba-tiba nyalinya jadi besar, dia tak lemah lagi sebagaimana biasanya Malah dia sengaja perbesar suaranya, aku lantas saja menangis Aku tidak tahu bagaimana harus bicara, aku tidak tahu juga mesti berbuat apa Dengan sebenarnya aku tak tahu suatu apa tentang racun itu Aku bersusah hati karena dia menyangka jelek terhadapku Selagi begitu, pintu kamar ada yang tendang dan gemrak Lantas menyerbu masuk banyak orang dengan pelbagai alat senjatanya Orang-orang yang berbaris di muka pintu itu waktu adalah mereka ini semua melanjutinya Di tangannya itu telah tergenggam masing-masing senjata rahasia Ayah masih juga punya liang sim Agie, kau keluar, dia panggil Aku tahu mereka tunggu aku keluar, baru mereka hendak menyerang dengan senjata rahasia mereka Kamar ada sempit, kemana dia bisa singkirkan diri Maka aku menjawab, aku tidak mau keluar Kamu baik bunuh juga aku ketika itu Dia duduk di atas kursi dengan alis mengkeret Dia menyangka aku bersekongkol dengan ayah semua Dia jadi sangat bersusah hati, hingga dia tak niat untuk melakukan perlawanan Akan tetapi kapan dia dengar penolakanku untuk keluar Bahwa aku rela binasa bersama dia Sekonyong-konyong dia berlompat bangun Apakah kau tahu bubur teratai ini dicampuri racun dia Tanya aku, suaranya tak lagi sebengis tadi Aku jumput mangkok bubur itu Aku lihat masih ada sisanya Lantas saja aku minum satu cagelukan Jikalau bubur ini ada racunnya Mari kita mati bersama kataku Dia sampok mangkok bubur itu hingga terlempar hancur Akan tetapi aku telah meminumnya Lantas saja dia tertawa Bagus katanya Mari kita mati bersama Segera dia berpaling kepada ayah semua Dia menegur Kamu gunakan kerendah sekali Apa kamu tidak malu toateh gusar sekali Siapa racuni padamu katanya Jikalau kau andali ilmu silatmu yang lihai Mari keluar Kita bertempur baik Dia jawab tantangan itu Dia tuntun tanganku untuk diajak keluar dari kamar Di luar telah diatur panggung pelatuk buweehoacung Di atas itu dia ditantang Akan layani ayah bersama mamak dan paman semua bertempur Dia tidak pedulikan yang dia bakal dikepung Dia benar tidak diracuni dengan racun Tetapi kemudian aku dapat tahu Bubur teratai itu telah dicampuri Cui sian bitia itu madu tercampur obat pulas Yang kekuatannya kendor Yang membuat orang yang memakannya Jadi berangsur-angsur kehilangan tenaganya Akan akhirnya orang nanti rubuh dan tidur seperti mayat Selang satu hari satu malam baru orang akan sadar sendirinya Mereka itu tidak niat meracuni Mereka hendak merobohkan dengan pengaruh obat pulas itu Untuk selanjutnya mereka siksa padanya Unggie bicara dengan sengit Menyatakan kemarahannya yang besar yang tertahan Yang baru sekarang dapat dilampiaskan Ketika itu Un Beng San berseru Eh, orang Si Wan Kau berani atau tidak melayani berbareng kita Berlima bersaudara pada dua hari yang sudah Karena ingat mereka adalah orang-orang tertua dari Ceng Ceng Sin Cie berlaku hormat terhadap mereka Akan tetapi sekarang, setelah mendengar penuturan Unggie dan mengetahui mereka ada orang-orang jahat Ia tidak sudi menghormati lagi Malah dia mendongkol dan gusar Hektometer jawabnya Kamu boleh maju berbareng sepuluh saudara Aku masih tidak juri Belum sampai Sin Cie tutup mulutnya Atau satu bajangan telah menerjang ke dalam paseban Bocah tidak tahu adat Menggelindinglah kau keluar bajangan itu membentak Sin Cie lihat seorang dengan tubuh besar dan kekar Rambutnya yang riap-riapan dililit sepotong gelang tembaga yang berkilauan Sedang bajunya adalah jubahnya Kase Maka dia tahu Itu adalah satu pendekta Tau Tau Pada dua malam yang sudah Belum pernah dia lihat orang beribadat ini Tau Tau itu adalah Teng Seng Satu bandit besar dari Ho Olam Dia baru datang Dia kunjungi lima saudara Un Untuk beritahu dia niat bekerja sama-sama Jago-jago dari Cio Li yang itu Kapan dia ketahui keluarga Un Yang kenamaan di selatan dan utara Sungai besar Jori terhadap satu bocah Dia jadi panas hati Maka dia lantas maju paling dulu Ia ingin ajar adat pada bocah ini Sin Cie lihat gerakan orang Dengan sebat ia berkelit ke kanan Berbareng mana tangan kirinya menyambar Menjambak rambut panjang orang itu Setelah mana Ia menyempar Ia lepaskan cekalannya Tidak ampun lagi Tubuh besar dari si pendekta terlempar ke pohon mawar Yang banyak durinya Hingga mukanya Bahunya Pahanya Kena tertusuk duri pohon bunga itu Sehingga keluar darah Itulah bantingan atau hajaran yang si Tau Tau tidak pernah sangka Melihat demikian Un Gye tertawa dingin Dia berkata Pada malam itu Mereka berlima bersaudara mengepung dia satu orang Sebenarnya dia sanggup melayani Apa celaka Dia sudah minum madu obat pulas Makin lama Dia berkelahi makin lelah Di sebelah itu Lima saudara itu berkelahi secara mengepung yang dinamakan Un Siengho Heng Tin Maka dikepung secara demikian Sulit untuk dia meloloskan diri Agie membentak Un Beng San Apakah kau buka rahasia kepada orang luar Dun Gye tidak pedulikan lagi ayahnya itu Kepada Sin Chie Dia melanjuti penuturannya Kelihatan nyata dia ingin lekas-lekas pukul rubuh salah satu musuhnya Dengan begitu Dia akan dapat pecahkan barisan pengurung itu Akan tetapi dia berkelahi dengan semakin lama semakin kendor Tubuhnya sempoyongan semakin hebat Maka itu Aku teriaki dia Kau pergi lekas Untuk selamanya Aku tidak akan tinggalkan padamu Suaranya nyonya ini menyedihkan secara dasyat Melebihkan dasyatnya jeritannya kemarin ini Ceng-ceng kaget bukan main Ibu dia memanggil Sin Chie lihat sinar matu sinyonya kabur dan nafas memburu Ia tahu nyonya itu mendongkol dan berduka sangat Terang sekali dia tak dapat bicara lebih jauh karenanya Sudah, pohbo Silakan kau kembali ke kamar untuk beristirahat Kata anak muda ini Sekarang aku hendak pasang omong dengan ayahmu beramai Besok aku nanti datang pula Tidak Tidak kata Un Gyesraya tarik ujung bajunya Nyonya ini bisa pula bicara dengan lekas sekali Sudah sembilan belas tahun aku menahan di dalam hatiku Tak dapat tidak Hari ini aku mesti keluarkan semua Wan Siang Kong Kau dengari aku Suara itu tercampur tangisan Sin Chie manggut Aku akan mendengari Masih saja Nyonya ini pegang ujung bajunya si anak muda Mereka inginkan jiwanya berkata Ia meneruskan Dan yang terlebih penting daripada itu Mereka juga mengharap harta karun Terus dia layani mereka bertempur Lalu lagi sejurus Dia terluka Tak dapat dia menahan diri Dia rubuh dari pelatok-pelatok itu Mereka tahu dia punyakan peta Dari tempat rahasia harta karun disembunyikan Mereka memaksa dia untuk serahkan peta itu Tapi dia jawab Peta itu tidak ada padaku Siapa berani Dia boleh ikut aku untuk mengambilnya Jawaban itu membuat mereka menghadapi kesulitan Melanjuti sinyonya Jikalau dia dimerdekakan Apabila sebentar dia sadar dari pengaruhnya obat pulas Lantas tidak ada orang yang sanggup kendalikan dia lagi Jikalau dia dibinasakan saja Lantas peta itu untuk selama-lamanya bakal lenyap Harta karunnya tak akan ada orang yang akan dapatkan Maka akhirnya ayahku adalah yang berikan pikirannya yang bagus Ha, ha, sungguh cerdik dia Bukankah ketika itu dia mulai jatuh pulas Aku sendiri pingsan Ketika ini digunai mereka untuk menggeledah tubuhnya Inilah aku ketahui sebab aku sudah lantas ingat akan diriku Mereka tidak dapatkan peta itu yang tidak tersimpan di tubuhnya Maka mereka jadi sengit Mereka melakukan penganiayaan hebat dan kejam Ialah waturat tangan dan kakinya telah dipotong putus Dengan ini mereka hendak bikin percuma kepandaya ilmu silat liyahai itu Supaya selanjutnya ilmu silat itu tak dapat digunakan pula Habis itu barulah dia dilepaskan dari belengguan Dia masih dipaksa untuk serahkan peta bumi yang diarah sangat itu Tidakkah itu ada kerajaan dik sekali Sintie terkejut Nyatalah pikirannya sinyonya menjadi was-was seketika Oh boh, baiklah kembali saja Beristirahat, katanya Tidak jawab pun Gie Asal kau pergi Mereka bisa aniaya aku sampai binasa Aku hendak tuturkan semua Baru aku puas Kau tahu, mereka bawa dia pergi Lima bersaudara itu tidak percaya satu kepada lain Bersama mereka ada turut dua jago dari Ngo B.J.P Mereka semua ingin peroleh harta karun Entah bagaimana, kemudian ternyata Dia bisa loloskan diri dan kabur Mungkin dia telah berikan mereka peta itu Hingga, begitu lekas mereka kegirangan Penjagaannya jadi kendor Mereka semua ada cerdik sekali Akan tetapi Kim Cho Alokun bukannya seorang tolol Bertujuh mereka telah dapatkan selembar peta Mereka saling berebut Lima saudara itu bersekongkol Mereka curangi kedua jago Gopi sampai dua-duanya binasa Un Beng Gie dari luar Paseban berseru dengan ancamannya Agie Jikalau kau tetap ngacobe lo Awas untuk apa aku Mesti awasun Gie balik menanya sambil tertawa Apa kamu sangka aku masih takut Mampus dia menoleh kepada si anak muda Akan berkata, peta yang mereka dapati adalah yang palsu Lima saudara itu pergi ke Lam Hia Mereka gali sana dan gali Sini, sampai setengah tahun lamanya Mereka hamburkan lebih dari selaksa tel perak Tapi sepotong kecil perak jua mereka tak dapatkan Haha Sungguh tak ada yang lebih memuaskan daripada ini Sia-sia saja lima saudara Un itu kerta gigi mereka di luar Paseban Mereka juri terhadap si anak muda Tidak berani mereka lancang menerjang ke dalam Paseban itu Habis berkata-kata demikian Ugie berdiam melongot Kemudian dengan pelahan-lahan Baru ia berkata pula Suaranya pelahan Setelah kepergiannya itu Selanjutnya aku tak peroleh lagi kabar dari atau tentang dia Urat-urat tangan dan kakinya telah diputuskan Dia mirip dengan satu manusia tapadaksa Dia berada tinggi dan keras Karenanya, apabila dia tidak mati lantaran luka-lukanya itu Tentu mati karena mendongkol yang tak terlampias Dari luar, Un Beng tak menantang Orang Si Wan katanya Kau telah dengar perkataan dia tentang kami keluarga Un mempunyai Enggero Heng Tin Jikalau kau benar satu laki-laki Mari keluar Kau coba terjangkau Pergilah Ugie dulu Si anak muda menjawab Nyonya ini hendak mencegah Jangan kau layani mereka bertempur Sintie tahu Apabila mereka bertempur satu sama satu Tidak ada seorang juga dari lima saudara itu yang nempil terhadapnya Akan tetapi apabila berlima mereka maju berbareng Sedang mereka pun punya yang Go Heng Tin Barisan panca logam Itulah lain Menurut Un Gie, Go Heng Tin itu berdasarkan Kim, bok, sui, hoh dan teo Iyalah emas, kayu, air, api dan Tanah, Go Heng, yang berhubungan satu dengan yang lain Yang saling ganti perubahannya Maka itu, memang itu adalah barisan yang sulit untuk digempur Dan lagi, ketika pertama kali mereka bertanding Mereka tidak mendendam satu dengan lain Masing-masing bisa berlaku sungkan Akan tetapi sekarang dia tekah ketahui rahasia mereka Dan mereka menyangka ia punya hubungan dengan Kim Cho Al-Long Kun Pasti sekali mereka akan pandang ia sebagai musuh besar Mereka bangsa telengas Mereka siap sedia akan gunai segala tipu daya Mungkin dia dibikin celaka Satu kali dia tak berhati-hati Dia bisa tak ketelungan Karena ini, sangsilah dia Apa? Kau tidak berani Un Beng Gie tanya dengan ejekannya Kalau begitu hayo kau berlutut tiga kali dan manggut-manggut kepada kami Nanti kami izinkan kau pergi Itulah ejekan yang hebat Un Beng Gie, dengan suara seram, pun berkata Sekarang ini walaupun kau berlutut dan manggut-manggut Sudah kasih pelantas saja Sin Chie berkata dengan nyaring Katanya Gero Heng Ting dari keluarga Un Adalia Hai sekali Tapi aku yang muda ingin mencoba-cobanya Untuk belajar kenal Namun saat ini aku letih sekali Maka kamu izinkanlah aku beristirahat barang satu jam Akur tanyanya Satu jam ialah satu jam Jawab pun Beng Gie dengan mengejek Walaupun kau beristirahat sampai delapan atau sepuluh hari Toh tak nanti kau mampu lolos Jangan-jangan binatang ini hendak menggunai akal musliat Beng San kata dengan pelahan Baik kita lantas kerjakan dia JTE telah berikan perkataan padanya Biarlah dia hidup lebih lama satu jam Beng Tat bilang Biarlah dia beristirahat Supaya dia tak usah sampai mati menyesal Melainkan kita harus jaga Jangan sampai dia kabur Kasih dia beristirahat di dalam dia Un Beng Gie usulkan Di sana kita kurung padanya Un Beng Tat akur Lalu dengan suara nyaring Dia kata, orang Siwan Pergi kau ke Lian Butia untuk beristirahat Dengan berdiam di sini Kami khawatir kau lolos Baik sahut Sintie tak bersangsi sedikit jua Lantas dia berbangkit Un Gie dan putrinya jadi bingung sekali Mereka tidak berdaya untuk menjegah Maka terpaksa mereka ikuti anak muda itu Di dalam Lian Butia Ruang latihan silat Un Beng Tat Sito A.Y.A.Y.A. Sudah lantas perintahkan orang-orangnya Nyalakan puluhan batang lilin Dengan begitu Seluruh ruangan jadi terang sekali Kapan nanti sebatang lilin ini Telah menyalah habis Bukankah telah cukup waktunya Untukmu beristirahat Tanya tertuang Gou Cheou Dari Cheou Liang Pei Sintie tidak menjawab Dia melainkan manggut Habis itu dia lantas duduk Atas sebuah kursi yang diletaki di tengah-tengah ruangan itu Lima saudara Un angkat masing-masing sebuah kursi Untuk mereka duduk sendiri Mereka mengurung di lima Penjuru dengan sikapnya Gou Heng Mereka juga duduk diam dan meram Untuk sekalian beristirahat juga Akan tetapi di belakang mereka berkumpul 16 orang lain di antara siapa ada Un Leng Yang dan Un Chang Semua orang angkatan terlebih muda Semuanya duduk atas masing-masing sebuah kursi Kate Sintie lihat kedudukannya 16 orang itu Ia dapati mereka ambil sikap delapan penjuru Atau Pat Kua Maka itu lengkaplah Gou Cheou punya barisan Gou Heng Pat Kua Tin itu Yang ringkasnya disebut Gou Heng Tin Benar-benar sulit untuk memecahkan barisan ini Dan lolos pikir si anak muda Sambil duduk diam Kedua tangannya dikasih turun Ia merasa di bawah kepungan 21 orang itu Paling bisa ia membela diri Untuk lolos Sukar sekali Ia pun insaf Jikalau lama-lama ia dikurung Tenaganya bisa habis Hingga akhirnya Dia bakal dirubuhkan juga Kim Cho Aung Kun yang demikian Liyahai Masih tidak sanggup pecahkan Ninggu Heng Tin ini Maka pasti Tin ini ada punyakan Perubahan-perubahan luar biasa Selagi sibuk berpikir Tiba-tiba si anak muda ingat Beberapa halaman terakhir dari Kim Cho Aung Itulah bagian-bagian yang pertama kali Membingungkannya Karena ia tak dapat menginsyafi artinya Sampai perlu ia pergi pula ke dalam gua Untuk meyakinkan gambar-gambar di tembok gua Untuk diakuri dengan bunyinya kitab pusaka itu Sesudah mana Barulah ia mengerti Melainkan itu waktu ia masih belum insaf Apa perlunya ilmu silat yang nampaknya kusut sekali itu Siapa bisa dengan satu gebrakan saja Menyerang keempat atau kedelapan penjuru Toh ilmu itu ada untuk melayani serangan berbareng Dari pelbagai penjuru itu Terus Shin Chie memikir Hingga ia menduga Tentulah Kim Cho Aung Kun Setelah lolos dari tangan musuh 339 Musuhnya telah sembunyikan diri Untuk memikirkan jalan guna pecahkan Ning Goheng Tin itu Dan dia akhirnya berhasil menciptakan ilmu silat istimewa ini Tentu sekali maksud Kim Cho Aung Kun Untuk kembali ke Chio Liang Guna menuntut balas Maka sayanglah urat-urat tangan dan kakinya telah terputus Hingga dia tak dapat bersilat terlebih jauh Maka untuk dijadikan warisan Ilmu silat itu dicatat rapi dalam kitabnya Dalam gambar-gambar di tembok gua Dan sengaja dia bikin kitab yang palsu Yang diperlengkapi dengan tanah rahasia dan beracun Guna menjaga kalau-kalau pihak Chio Liang P mencurinya Syukur aku telah dapati kitab itu Dan dapat memahamkan juga semua isinya Pikir pemuda ini lebih jauh Dengan guna ilmu silat itu Kecuali dapat lolos dari bahaya Aku juga dapat tolong lampiaskan dendaman Kim Cho Aung Kun Maka di dunia baka Pastilah ia akan bersenyum puas Hingga tak sia-sialah capai lelahnya Menciptakan ilmu silat itu Sin Chien menjadi gembira hingga ketika ia buka kedua matanya Wajahnya ada terang riang Ia dapatkan lilin hampir habis terbakar Tinggal hanya satu din saja Lima saudara Un juga membuka mata Mereka heran apabila mereka tampak woman bergembira dari anak muda itu Tak dapat mereka menerkap pikiran anak muda ini Akan tetapi mereka percaya betul ketangguhannya Gou Heng Tin Mereka tidak terlalu perhatikan sikap orang itu Mereka cuma membuka mata lebar-lebar Untuk bersiaga kalau-kalau orang lompat melesat untuk tabur Kembali Sin Chie rapati kedua matanya Ia mencoba ingat di luar kepala segala pengunjukan Kim Cho Aung Kun Kemudian ketika ia sampai di bahagian koaitu Chan Lon Ma atau dengan golok cepat memotong guni awut 340 Awutan mendadak ia keluarkan keringat dingin Ia terkejut sendirinya Selaka demikian ia menjerit dalam hati Habis ini pertempuran membutuhkan golok atau pedang mustika Untuk bikin lawan tak berani datang dekat Senjata tajam itu perlu untuk membuat kalut kepungan Akan tetapi Kim Cho Aung Kiam tidak ada padaku Bagaimana selama itu ceng-ceng terus awasi si anak muda Hatinya lega melihat air muka terang dari pemuda itu Tapi sekarang ia pun terperanjat mendapati orang mandi keringat Romanya berkhawatir Belum sampai bertempur Hatinya sudah goncang Bagaimana nanti pikir dia? Maka ia menjadi turut bingung sendirinya Sin Chie awasi lilin yang hampir adam Ia sendiri masih belum peroleh daya Bukan main sibuknya dia Itu waktu satu bujang perempuan bertindak ke dalam ruangan Tangannya menyekal secawan air teh Ia hampirkan si anak muda Wan Siang Kong, silakan minum teh, katanya Selagi kusut pikiran itu Sin Chie sambuti cawan teh dengan tidak ragu-ragu Malah ia terus antar cawan ke mulutnya Akan tetapi di saat bibir dan cawan hampir nempel Mendadakan terdengar suara nyaring di depan mukanya sendiri Dan tangannya tergetar Untuk kagetnya, ia dapatkan cawan sudah terpukul terlepas panah tangan Jatuh hancur di lantai Masih anak muda ini sempat lihat ceng-ceng menarik pulang tangannya Maka ia tahu, adalah si nona yang sudah serang cawan itu Maka berbareng kaget, ia insaf Sungguh berbahaya kata ia dalam hatinya Kenapa aku jadi begini goblok? Kenapa tak ingat aku yang mereka juga bisa kasih aku minum obat pulas Justru itu waktu, bagaikan guntur Un Benggau mendamrat, ada ibunya, ada gadisnya Keluarga Un telah tidak menumpuk jasa-jasa baik Maka juga telah terlahirlah anak hinadina ini yang bersekongkol dengan orang luar ceng-ceng tahu Dialah yang dicaci, dia tidak mau mengalah Ya, leluhur keluarga Un telah menumpuk banyak sekali jasa-jasa baik Mereka telah perbaiki jembatan-jembatan Jalan-jalan besar, mengamal terhadap orang-orang melarat Segala macam perbuatan baik Mereka lakukan itulah sindiran belaka terhadap Ngo Cheo U yang tidak ada kejahatan yang tidak dilakukan mereka Un Benggau jadi demikian muka sehingga dia lompat bangun sambil berjingkrak Dia hendak hajar cucu atau cucu keponakan itu Akan tetapi Un Beng tak menghalangi dia Sabar, go te-e, kata engko ini Jaga itu bocah saja pada waktu itu Telah lenyap romen berkhawatir dari Sin Cie Sebagai gantinya, anak muda ini kembali berwajah riang gembira Serangan ceng-ceng dengan tanah rahasia terhadap cawan seperti memberikan ia ilam Kenapa aku tidak mau gunai senjata rahasia demikian pikirnya Dalam hal senjata rahasia, walaupun Kim Cho Al-Long Gun masih tak dapat menandingi aku Bukankah pada tubuhku juga ada baju kaos istimewa hadiah dari boks yang to'ojin? Kenapa aku tidak mau antap orang? Hajar beberapa kali berbokongku Supaya berbareng dengan itu aku bisa pecahkan ninggo hengtin ini sekejap saja Pemuda ini ambil putusannya Tidak lagi dia tunggu habisnya sebatang lilin Segera ia berbangkit Cukup katanya Silakan kamu beri pengajaran kepada Ku Un Beng Lantas perintah orang-orangnya tukar semua lilin Ini kali, kalau ada keputusan menang atau kalah Bagaimana Sin Cie tegaskan? Jikalau kau menang, pergi kau bawa emas itu Jawapun Beng Tat Jikalau kau tidak berhasil Nah, tak usah omong banyak lagi Sin Cie mengerti Jikalau dia yang kalah Jiwanya tidak bakal tertolong lagi Akan tetapi apabila dia yang menang Orang masih bisa menyangkal Maka ia kata pula Kalau begitu, keluarkanlah emas itu Begitu aku menang Aku hendak segera bawa pergi Lima saudaraun itu kagum Sudah terkepung Lagi menghadapi bahaya maut Anak muda ini masih berkeras kepala Tentu sekali Mereka tidak khawatir Mereka tahu Kim Cho Along Kun Yang Liahai Masih tak mampu dobrak nggo hengtin Apapula bocah ini Setelah asah pikiran belasan Tidak berhasil menciptakan Gho Heng Tin Setelah itu Mereka melatih diri dengan sempurna Gho Heng Tin ada pusaka bagi Cio Liang Pei Buat layani Tiga sampai empat puluh musuh Masih leluasa Apapula akan hadapi Satu orang Biasanya tak sembarangan Gho Chio gunai barisannya ini Ia khawatir orang lihat dan menirunya Sekarang terpaksa mereka pakai Karena Sin Cie terlalu tangguh untuk mereka Sehingga mereka tak khawatir Nanti dicertai orang banyak berkelahi di rumah sendiri Secara mengeroyok Kau keluarkan emas itu Akhirnya Beng Tat Kitahkan Ceng-Ceng Nona ini sangat menyesal Jikalau ia tahu bakal jadi begini rupa Pasti dari siang-siang ia sudah kembalikan emas itu Ia tidak berani bantah Terpaksa ia pergi ambil bungkusan emas itu Diletaki di atas meja dalam ruang itu Jangan letaki secara demikian Kata Undeng San Ceng Kau atur berdiri semua emas itu Bikin menjadi peta Un Ceng menyahuti Ia ambil bungkusan emas itu Akan sepotong demi sepotong Dia letaki di lantai Diatur semacam gambar taike Dunia bundar Hingga di luar itu Seputarnya merupakan pet kua Mari berseru lima saudarawan Begitu lekas sepuluh potong emas itu Selesai diatur Mereka lantas bergerak Senjata mereka pun lalu dihunus Sin Cie sambut tantangan itu Akan tetapi di saat ia hendak mulai lompat maju Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa Bergelak-gelak di atas rumah Disusul dengan kata Orang-orang tua dari keluarga Un Aku Eng Chai datang berkunjung Untuk menanggung dosa lima saudara Un Terkejut Silakan turun mereka mengundang Menyusul undangan itu Belasan orang lompat turun Dengan saling susul dari atas Genteng ruangan latihan silat itu Sesuatu orangnya tak rata tubuhnya Ada yang tinggi Ada yang keit Tetapi yang bertindak di muka adalah Eng Chai Pangcu atau ketua dari partai Justru itu Sin Cie berpaling kepada Ceng-Ceng Ia tampak Biarpun si Nona mencoba Mentenangkan diri Pada wajahnya ada ketegangan Un Beng tak sudah lantas Tanya tetamunya yang tak diundang itu La Oeng Sahabatku Tengah malam buta rata kau Berkunjung ke gubuku ini Apakah maksudmu? Lu Jiesian Seng dari Hanggam juga Turut datang bersama Sembari mengucap Toa Yaya ini rangkap kedua tangannya Untuk memberi hormat kepada Satu orang yang berada di belakang Eng Chai Orang itu dan dan sebagai seorang Mahasiswa Usianya pertengahan Eng Chai tidak jawab pertanyaan Atau teguran itu Hanya di Akata Unlo Yacu Kau berbahagia sekali Kau telah dapatkan seorang cucu perempuan Yang ilmu silatnya sempurna Yang otaknya cerdas sekali Tidak saja silotoa kami Serta belasan saudara lainnya Rubuh di tangannya Malah aku sendiri Si tua bangka turut Mendapat malu juga Beng tak heran Memang dia dan saudara-saudaranya Belum tahu hal bentrokan Di antara ceng-ceng Dan rombongan dari Liong Ye Upang itu Yang pasti adalah Di antara Cio Liyang P Dan Liong Ye Upang Ada pergaulan Di mana sekarang Mereka lagi menghadapi Lawan tangguh Gou Che O U tidak inginkan keruatan baru La Oeng Apakah yang diperbuat cucu kami terhadapmu Beng tak tanya dengan sabar Tidak nanti kami melindungi pihak yang bersalah Siapa bunuh orang Dia berhutang jiwa Siapa berhutang uang Dia mesti membayar dengan uang juga Tidakkah demikian ketua dari Liong Ye Upang itu melengat Heran pikirnya Kenapa tua bangka ini Yang biasa terkebur sekali hari ini Jadi begini pandai omong Mustahil diajari terhadap Lu Jie Sian Seng Sampai begini macam jerinya Tapi segera juga ia tampak Sintia di antara Rombongan tuan rumah itu Ia jadi bertambah-tambah heran Maka ia kembali berpikir Tua bangka ini mempunyai Pembantu yang lihai sekali Mungkin Lu Jie Sian Seng juga tak nanti sanggup lawan dia Baiklah aku lihat selatan untuk menyimpan lajar Maka ia lantas menyahut dengan tenang Kami dari Liong Ye Upang belum pernah bentrok dengan pihakmu Maka itu dengan memandang kepada kamu lima saudara Sukalah aku bikin habis kematian si Lotoa Anggap saja dia mesti sesalkan kepandainya sendiri yang cetek Melainkan mengenai emas itu Dia menyapu dengan matanya kepada sepuluh potong emas di lantai Lalu dia melanjuti Kami telah mengikuti jalanan jauhnya beberapa ratus li Kami telah bercapei lelah dan bercapei hati Buang ongkos juga Malah ada orang kami yang sampai mengantari jiwanya Semua itu adalah usaha kami untuk hidup dalam dunia kangong Engcai berhenti sampai di situ Un Beng tak heran, ia mengawasi Segera hatinya menjadi lebih tenteram Teranglah sudah, Engcai datang bukan untuk pembalasan hanya guna emas itu Semua emas itu ada di sini Jikalau kau menginginkannya, pergilah ambil Tidak ada halangannya, berkata dia Engcai heran hingga ia menatap wajah cuan rumahnya Kenapa ketua Cio Liang Pei itu jadi demikian baik, Budi? Ia tadinya mau menyangka orang hendak mengejek padanya Tetapi ia dapati air muka tenang dan biasa Tidak ada bajangan kepalsuan Maka ia kata, untuk ayah Jikalau kasudi memberikannya separuh saja dari jumlah itu Untuk kami pakai menunjang korban-korban yang terbinasa dan terluka Bukan main berterima kasihnya aku Silakan kau ambil Sendiri Beng Tat Berikan persetujuannya Engcai angkat kedua tangannya untuk memberi hormat Terima kasih hujarnya Terus ia memberi tanda kepada orangnya Maka dua orang segera maju ke arah emas Mereka ini membungkuk untuk jumput potongan-potongan emas itu Akan tetapi, baru tangan mereka raba emas Atau mereka telah rasai pundak mereka Masing-masing ada yang tolak dengan pelahan Atas mana tubuh mereka jadi terdorong ke belakang Hingga mereka mesti mundur beberapa tindak Kalau tidak, tentu mereka rubuh Lekas-lekas mereka angkat muka Akan memandang Maka tampaklah mereka sentia berdiri di depan mereka Dengan tenang, pemuda ini segera berkata kepada ketua Waliong Yeupang, Englo Yacu Emas ini adalah uang belanja tentaranya Giamong Maka jikalau kau ambil, pastilah itu kurang sempurna Nama Giamong di utara ada menggetarkan Adalah di selatan Kaum Kangong tak terlalu memperdulikannya Maka itu, Engcai lantas menoleh pada Lu Giesian Seng Lihat, dia sebut-sebut nama Giamong untuk gertak kita Katanya sambil tertawa Lu Giesian Seng itu ada menyekal sebatang kuncu E yang besar Dia menyedot satu kali Dia kebulkan asapnya Dia ulangi dan ulangi itu Gerak-geriknya ada tenang sekali Sebelum jawab ketua Leong Yeupang itu Ia melirik pada si anak muda Ia menatapnya Sin Cie dapat kenyataan Tenang dia ada Mahasiswa itu tapinya ada angkuh atau agung-agungan Dari itu tak puaslah hatinya Kapan ia lihat sinar matanya Dan kulit mukanya yang bersemu dadu Ia percaya dia mestinya ada seorang kangung kenamaan Mungkin dia mempunyai kepandayan istimewa Karenanya, tak berani ia memandang enteng Malah ia lantas saja menjura Apakah Ciam Poe silu tanya ia Aku yang muda baru kali ini mulai berkelana Dari itu maafkanlah aku tidak kenal Ciam Poe Lu Giesian Seng kepulkan pula asap huncuenya Sekali ini tepat ke arah muka si anak muda Kemudian kapan ia menyedot lagi Ia keluarkan asapnya di antara kedua lubang hidungnya Maka bagaikan sepasang naga melilit Asap itu bergulung-gulung melayang Sin Cie tidak murka karena lagak orang itu Tidak demikian dengan Ceng Ceng Yang hatinya panas hingga mau ia menegurnya Tapi Ung Gie lihat sikap putrinya Dia tekan pundaknya Ceng Ceng menoleh dengan cepat Ia lihat ibunya menggeleng-geleng kepala dengan pelahan Ia mengerti cegahannya Seng Ibu Ia terpaksa telan pula ke mendongkolannya Lu Giesian Seng ketruk-ketruk ihuncuenya Akan buang bersih sisa-sisa abu dan tembakau Lalu dengan pelahan-lahan Ia mengisi pula Juga Ngo C.O.U. nampaknya tak sabaran Mengawasi tingkah laku dibuat-buat itu Akan tetapi mereka tahu Mahasiswa ini adalah seorang kangong Kenamaan selama beberapa puluh tahun Sebisa-bisa mereka kendalikan diri Mereka pernah dengar bagaimana Dengan ilmu silatnya H.O.O. Kun Kun Tau Burung H.O.O. Lu Giesian Seng tidak punyakan tandingan di selatan dan utara sungai besar Sedang huncuenya itu adalah senjatanya yang istimewa Senjata mana selain bisa dipakai menotok jalan darah Juga bisa dibuat menggaet senjata lawan Namun mereka belum pernah saksikan sendiri kegagahannya Maka mengharap-haraplah mereka yang jago itu nanti bentrok sama sinciye Syukur kalau si anak muda kena dipecundangi Dengan begitu, pekerjaan mereka akan jadi lebih ringan Lu Giesian Seng keluarkan tekesan api dari sakunya Ia menekes-nekes Akan tetapi ia masih tidak hendak lantar sulut huncuenya itu Selagi jago H.O.O. Kun itu ayalah-ayalan Tiba-tiba di atas genteng muncul seorang lain Malah dia ini segera berseru Kembalikan emasku menyusul itu seorang perempuan muda loncat turun Tetapi dia tidak bersendirian Dia segera diikut oleh seorang muda yang sifatnya kasar Di belakang siapa ada lagi seorang usia pertengahan Umur 50 tahun lebih Yang dandan sebagai seorang dagang Tangan kirinya memegang Suwi Fo'a, tangan kanannya menyekal sebatang pip Sedang romanya lucu Sin Cie kenali Siow Hwi Ia girang berbareng kaget Ia khawatir juga Ia girang karena datangnya bala bantuan Melainkan ia belum tahu Bagaimana dengan kepandainya dua kawan dari nonaan itu Di lain pihak Ia berkhawatir untuk Un Gie dan Ceng Ceng Di pihak sana, ialah Cio Liang Pei Ada pula Liong Ye Wupang Itu artinya ia menghadap dua lawan tangguh Ia mesti bela diri Ia pun perlu lindungi ibu dan gadisnya Atau kalau kawan-kawannya Siow Hwi lemah sebagai si nona sendiri Ia pun sibuki mereka itu Tidak Menggembirakan suasana sungguh-sungguh pemuda ini Itu waktu dari pihak Cio Liang Pei sudah lantas ada yang maju untuk kerintangi Siow Hwi Yang mereka tegur Lekas kembalikan emasnya cuan-cuan besar Muka ta si anak muda yang romanya kasar itu seraya terus saja membungkuk Akan jumput emas di lantai itu Sin Cie kerutkan alis mengawasi kesembronoannya Dia begini sembrono Tentu dia tak dapat diharap Pikirnya Un Lem yang lihat orang hendak jumput uang Ia ayun kakinya untuk tendang tangannya si anak muda Cui suko Awas Siow Hwi berseru Ia lihat gerakan si orang siun itu Walaupun dia sembrono Pemuda itu tapinya awas dan sebat Ia berkelit ke samping Untuk elakan tendangan Setelah itu sambil merangsak Ia balas menyerang Dengan dua tangan berbareng Un Lem yang tidak seri mengalah Ia keluarkan dua-dua tangannya Untuk menangkis hingga empat tangan bentroh Setelah mana keduanya terdampar mundur sendirinya Sampai beberapa tindak Si anak muda penasaran Ia maju pula Hiye bin Tahan berseru kawannya yang mirip saudagar Sekarang Sin Cie ingat kepada kawannya Siow Hwi Dengan siapa si nona sama-sama mengantar emas itu Bukankah Siow Hwi bilang Sebab ia berpisah dari seng kawan Emas jadi kena disambar ceng-ceng Anak muda Semirono itu jadinya ada Giyok bin Kim Kong Cui Hie bin Keponakan Cui Ciusan Karena itu Apa mungkin si orang dagang Ada toa suhengnya sendiri Tong pitie sui foa uye chin Maka ia lantas awasi senjata Di tangannya orang dagang itu Itulah sebatang pit yang bergemir lapan Maka tak salah lagi Pit terbuat dari tembaga tulen Karena ia tidak bersangsi pula Dengan gembira ia maju kepada si orang dagang itu Ia mendekati sambil berlompat Tanpa sia-siakan tempo lagi Ia tekuk lututnya sambil ranggut Toa suheng Terimalah hormatnya siow teewan sin cie katanya Saudagar itu ulur kedua tangannya Untuk mengangkat bangun Ia awasi anak muda ini Lantas saja ia jadi girang sangat Oh, suh teewa katanya Kau masih begini muda? Sungguh tak disangka-sangka Olahku kita dapat bertemu di sini Siow Hwi maju selagi orang bicara Engko sin cie Itulah dia cui suko Ia perkenalkan si anak muda sembrono Sin cie menoleh pada si anak muda Ia manggut Siow Hwi lihat bebokongnya pemuda Siwan itu ketempelan rumput kering Ia ulurkan tangannya akan keperiki itu pelahan-lahan Atas ini sin cie bersenyum Tanda terima kasihnya Hie bin lihat kelakuan pemudi dan pemuda itu Ia tak puas Eh, Hie bin, kenapa kau tidak tahu aturan Tiba-tiba Uye Chin tegur muridnya itu Lekas kau kasih hormat pada susokmu ini Kembali orang si cui itu tak puas Bukankah sin cie lebih muda daripadanya? Maka ia menghampirkan dengan tindakan pelahan Dengan ayal-ayalan juga ia hendak pai kuwi Jangan, jangan, tak usah sin cie lekas-lekas mencegah Ia menghalangi dengan kedua tangannya Hie bin batal berlutut Ia menjura saja Sio susok ia memanggil Ia membahasakan Sio susok atau paman kecil Apa sih Sio susok toa susok Ye Chin menegur pula Biarpun kau terlebih tua Susok tetap terlebih tua Tingkatnya sin cie tertawa pada sutip itu Atau murid keponakan Panggil saja aku syok syok katanya dengan manis Syok syok baik kata Hie bin Lu Jie Sian Seng mesti menonton saja orang menjalankan tata hormat Sutei dengan Su Heng dan Sutit dengan Su Siok, kalau tadi dia yang membuat orang tak sabaran, sekarang dialah yang habis sabarnya sendiri. Dia anggap orang seperti tak pandang mati sekali kepadanya. Maka juga kedua matanya lantas mencilak. Kamu semua orang-orang apa tegur ia dengan Jumawa. Teguran ini membuat orang kaget. Bahwa sekarang ia buka mulut, kiranya ia mempunyai suara yang nyaring sekali, seperti suara burung hantu yang menciutkan nyali. Suara itu pun tajam sekali. Akan tetapi Hyabin tidak takut. Dia maju satu tindak. Amas ini ada emas kami, kata dia. Amas ini telah kena kamu curi. Guruku telah ajak aku kemari untuk mengambilnya kembali. Lu Jie Sian Seng tidak segera menjawab. Sambil dongak ke hubungan, ia kebul-kebulkan asap huncule-nya. Hektometer. Hektometer. Dia perdengarkan tertawa dingin. Hyabin mendungkol atas lagak orang itu. Sebenarnya emas ini hendak kau pulangkan atau tidak ia tegaskan. Jikalau kau tidak dapat mengambil putusan, hayo titahkan maju orang yang berhaknya Lu Jie Sian Seng. Tertawa dua kali, suara tertawanya pun aneh. Kemudian ia menoleh pada Eng Chai, untuk kata dengan Jumawa, kau beritahukan bocah ini, siapa adanya aku Eng Chai turut titah itu. Inilah Lu Jie Sian Seng yang termashir namanya katanya. Kau jangan kaget. Kau masih muda sekali, jangan kau tidak tahu ada tentu sekali Hyabin tidak kenal Lu Jie Sian Seng ini. Aku tidak peduli entah dia Sian Seng apa katanya dengan mendulu dan sikap memandang Enteng. Kami datang untuk ambil pulang emas kami tiba-tiba maju pula Unulem yang, yang hatinya masih panas. Ambil kembali emas. Tak demikian gampang ia mengejek. Jikalau kau ada punya kepandayan, mari layani aku dahulu, baru kita bicara pula orang si Un ini menantang, akan tetapi belum dia sampai dapat jawaban, tangannya sudah melayang. Itulah serangan tidak disangka-sangka, maka pundaknya Hyabin terhajar bogem mentah. Dia jadi sangat gusar, dia segera menyerang, untuk membalas. Tangan kirinya menyambar cepat sekali. Serangan ini mengenai perut, hingga lem yang merasai sakit. Buat sedetik, kedua mundur, akan saling mengawasi dengan mata mendelik. Habis itu, mereka sama-sama maju pula, akan mulai bertempur. Segera juga terdengar suara dakduk atau bakbuk beberapa kali. Itulah suara dari kepalan yang mampir di kepala atau tubuh masing-masing. Mereka berkelahi dengan sengit sekali, sampai mereka alpa dengan pembelaan diri. Dari itu, kepalan masing-masing dapat mengenai sasarannya. Sintie saksikan perkelahian itu, diam-diam ia menghela nafas. Kenapa muridnya Toa Suheng begini tak punya guna pikir dia? Jikalau dia hadapi musuh tangguh, dengan satu-dua tonjokan saja dia tentu sudah tak tahan, apakah mungkin Cui Siok Su juga tidak pernah berikan dia suatu pengunjukan? Hie Bin itu jujur, cuma adatnya keras dan sembrono, karena itu, biarnya dia belajar silat, perhatiannya kurang. Dua bagian saja dari kepandainnya Uye Chin, belum ia dapatkan. Cuma karena bertubuh kuat yang membuat dia sanggup pertahankan diri dari beberapa tonjokan. Tetapi ia berkelahi dengan hebat. Kemudian datanglah saatnya pertempuran berakhir. Dengan kepalan kanan, Hie Bin mengancam. Lam yang berkelit ke kanan. Dengan cepat luar biasa, tangan kiri Hie Bin menyambar. Serangan ini tidak dapat dilakukan lem yang, dia kena dihajar keras, menyusul suara tonjokan, tubuhnya yang besar rubuh terbanting, hingga dia pingsan. Kemenangan ini membuat Hie Bin girang sekali, dengan bangga ia menoleh ke arah gurunya, ia harap gurunya nanti puji padanya. Di luar harapan, ia dapati sangguru merah wajahnya karena murka, hingga ia jadi haran. Aku menang, kenapa suhu gusari aku pikir dia? Siahui hampirkan kakak seperguruan itu, muka siapa bengap dan kuping kanannya berdarah, dengan sapu tangannya, dia menyusuti. Kenapa kau tidak kelit sesuatu? Pukulannya nona ini kata dengan pelahan. Kenapa kau melawan dengan keras saja untuk apa berkelit? Hie Bin jawab. Dengan main berkelit, tidak nanti aku berhasil menghajar dia. Tiba-tiba terdengar suara hebat dari Lu Ji Yee Sian Seng. Jangan kau berjumawa karena kau dapat rubuhkan satu lawan kata orang dengan dandanan mahasiswa itu. Kau inginkan emas. Sekonyong-konyong dia berlompat, kedua kakinya diletaki atas dua potong emas, sedang huncuenya ditekankan ke sepotong emas lainnya. Tidak peduli kau menjotos atau mendupak, katanya, asal kau mampu geser emas ini dari kakiku, kau boleh ambil semua para hadirin melengat atas kata-kata ini, melengat karena Lu Ji Yee Sian Seng terlalu jumawa. Hie Bin jadi mendongkol sekali. Jangan kau menyesal katanya dengan sengit. Lu Ji Yee Sian Seng tertawa besar sambil melengat. Kau dengar, dia khawatir aku menyesal katanya kepada Eng Chai, tetap dia dengan sikapnya yang jumawa itu. Eng Chai menjawab hanya dengan tertawa kering. Baik, aku nanti coba berseruh Hie Bin. Orang Semirono ini lompat tiga tindak, hingga ia datang dekat pada si tekebur itu, lantas dia ayun kaki kanannya dan menyapu ke arah potongan emas yang ditekan huncue. Di matanya Sin Cie, tendangan itu ada tendangan berat dua tiga ratus kati. Ia percaya, tidak peduli bagaimana kuatnya Lu Ji Yee Sian Seng, emas itu mesti kena tergeser, kecuali dia itu guna ilmu gaib. Maka ingin dia menyaksikan kesudahan pertaruhan itu. Di saat kakinya Hie Bin sampai, belum sampai potongan emas kena ditendang, tiba-tiba, dengan sebat sekali, Lu Ji Yee Sian Seng angkat huncue-nya, dipakai memapaki kaki dengan ujung huncue itu, tepat mengenai dengkul. Dengan mendadakan Hie Bin rasai kakinya itu kaku dan tak bertenaga, tidak ampun lagi, dengkulnya tertekuk, hingga diarubuh dengan berlutut. Lu Ji Yee Sian Seng segera rangkap kedua tangannya, berulang-ulang ia tertawa besar sambil ia berkata, Ah, jangan, tak sanggup aku terima dia memberi hormat untuk tampil kehormatan. Dia anggap Hie Bin berlutut untuk beri kehormatan padanya. Itulah sebenarnya suatu penghinaan. Xiao Hui terperanjat, dia lari pada Hie Bin, untuk kasih bangun pemuda itu, buat dipepayang sampai di depannya Uye Chin. Uye supeh, dia men gila, lekas supeh ajar adat padanya nona ini minta. Dalam gusarnya, Hie Bin mendamperat, kau gunai akal busuk. Kau bukannya satu hohan Uye Chin menotok pada pinggang muridnya, lalu pada pahanya, sembari berbuat demikian, dia kata dengan pelahan, apa lain kali kau berani pula berlaku semirono begini murid itu berdiam, hatinya bersyukur. Lu Jie Sian Seng tercengang kapan dia saksikan korbannya dapat ditolong secara demikian cepat. Ia tidak mengerti kenapa di tempat begini sepi sebagai ciol yang ada ahli ilmu toto yang demikian lihai. Selagi orang berdiam, Uye Chin ketek suifuanya. Perhitungan ini telah dimasuki buku kata dia. Lalu dia geraki tangan kanannya, yang menyekal pit. Terang dia hendak maju, untuk cuci malu muridnya. Sin Cie lihat sikap Toa Su Heng itu, dia berpikir, dia adalah murid kepala dari Hoa San Pei. Aku adalah Suteenya, maka sudah selayaknya aku mesti mendului maju. Maka ia lantas berseru, Toa Su Heng, biar Siaw Tei yang maju lebih dulu. Jikalau aku tidak berhasil, baru Su Heng yang menggantikan Suteenya, baik aku saja yang maju, jawab Uye Chin dengan pelahan. Su Heng ini ragu-ragu untuk izinkan adik seperguruan itu wakilkan dia. Suteenya ini masih terlalu muda, meskipun gurunya telah berikan pelajaran sempurna, ia khawatir Seng Suteenya kurang latihan, kurang pengalaman, hingga ia khawatir, Suteenya ini bukan tandingan Lu Jie Sian Seng yang lihai itu. Dia pun percaya, dengan terima murid terakhir itu, yang masih kecil, tentunya Seng Guru sangat sayangi murid bungsu itu, apabila karena pertempuran ini Sien Sia terluka, gurunya tentu berduka, dia bakal ditegur, dia bakal malu sendirinya. Kalau tadi dia antapkan Hie Bin Maju, itulah sekalian untuk beri ajaran pada muridnya. Smi Rono ini agar ia selanjutnya bisa berhati-hati. Dia harap Hie Bin Inshaf dan nanti belajar lebih jauh dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi Sien Sia tidak mau mengerti. Toa Su Heng, katanya dengan pelahan juga, di pihak mereka ada banyak orang lihai, sedang lima orang tua itu mempunyai barisan Ngo Heng Tin yang berbahaya sekali, mungkin sebentar bakal terjadi pertempuran dasyat. Su Heng sebagai kepala perang, maka biar Siaw Te'e yang maju lebih dulu, Uye Chin kagum untuk Su Te'e ini, yang tahu aturan, yang hendak menghormati kakak seperguruan. Ia juga lihat kesungguhan hati Su Te'e itu. Baik, Su Te'e, kata ia akhirnya. Harap kau hati-hati, Sien Chie manggut pada Su Heng itu, lalu ia memutar tubuh, untuk hampirkan Lu Jie Sian Seng. Aku juga hendak menendang emas ini, apa boleh diatanya ahli silat H.O. Kun itu. Ia bersikap tenang sekali. Lu Jie Sian Seng dan kawan-kawannya dari Liong Ye Upang heran. Barusan si anak muda bertubuh kekar dan Smi Rono tekah dapat ajaran getir, kenapa sekarang ada pemuda lain yang tidak tahu mampus. Melihat orang jauh terlebih muda daripada Hie Bin, Lu Jie Sian Seng makin memandang rendah. Baik, sahut dia. Ingin aku jelaskan dahulu, jikalau nanti kau jalankan kehormatan besar kepada aku, tak berani aku terima itu kata-kata yang terakhir ini mengandung ejekan. Habis itu, jago H.O. Kun itu tekan emas dengan huncu E-nya. Sien Chie ambil sikap sama seperti Hie Bin, dia maju tiga tindak, lantas dia angkat kakinya yang kanan, untuk menyapu. Hie Bin menonton, dia kaget, dia menjerit, Sio Su Siok, jangan. Dia nanti totok kakimunggero Cio dari Cio Liang Pei sebaliknya tak mengerti. Dia tahu pemuda ini lihai, akan tetapi kerusapuannya itu semerono. Maka mereka menduga, apa mungkin pemuda ini mengerti ilmu menghentikan jalan darahnya hingga dia tak jerik untuk ditotok? Terima kasih telah menonton.